Beginilah kondisi keluarga Selamat Ardianto, kurban longsor warga Kaliankrik Magelang, pasca pulang dari rumah sakit dan puskesmas. Kondisi kesehatan keluarga Selamat mulai membaik setelah mendapat perawatan dari tenaga medis. Selamat bersama istri dan tiga anaknya mengalami luka setelah terkena material longsor tebing setinggi 50 meter lebih di dekat rumahnya. Tebing longsor terjadi setelah wilayah Kaliankrik Magelang diguyur hujan deras dengan intensitas lama. Saat tanah longsor terjadi, keluarga Selamat berada di dalam rumah dan material longsor mengenai kurban serta merusak bangunan rumah. Di kiri untuk menghentilah selamat, cuman untuk adik itu luka di daerah pantat sama saudara itu di daerah kepala. Total ada berapa kurban mas? Untuk yang dari rumah, mas itu ada lima. Lima ya? Untuk kondisinya sendiri? Untuk kondisi yang dirawat berapa? Nah sekarang masih di rumah sakit itu satu orang, saudara itu. Meski tidak menimbulkan kurban jiwa, bencana tanah longsor merusak tiga rumah dan satu kandang ayam dengan kerugian mencapai jutaan rupiah. Ada yang mengungsi sejumlah enam jiwa, yang kemudian mengungsi ke saudara-saudara, kebetulan rumahnya masih di sekitar lokasi bencana. Terus langkah apa yang dilakukan pagi ini Pak? Baik, terima kasih tadi malam sesuai dengan hasil rapat koordinasi program pinjam, kemudian difasilitasi oleh BPD, pagi ini kita mengadakan satu pembersihan di lokasi longsor, yang kedua memastikan yang longsor kemudian tidak dalam posisi membahayakan. Sehingga di teping yang longsor, pagi ini kita sedang melaksanakan pembersihan pohon-pohon mana yang harus ditumbangkan, kertaan-kertaan mana dari sisi teping itu yang kemudian harus diturunkan tanah. Untuk mempercepat pembersihan pohon rumah dan material longsor, relawan dan petugas gabungan melakukan kerja bakti di lokasi bencana. Petugas juga mengevakuasi barang beragam milik korban berupa kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tertimbun material longsor. Dari Magelang, Puji Hartono, Anyus melaporkan.